Terima kasih Timotius dan Epaproditus Dan terimalah dia dengan suka cita Saudara sekalian firman Tuhan yang terdapat Di dalam kita pilih di pasal yang kedua Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30 Firman Tuhan berkata kepada kita Jadi sambutlah dia dalam Tuhan Dengan segala suka cita Dan hormatilah orang-orang seperti dia Sebab oleh karena pekerjaan Kristus Dia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi apa yang masih kurang Dalam pelayananmu kepadaku Saudara sekalian Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Timotius dan Epaproditus Paulus menjelaskan bahwa pelayanan dari Kedua Mbak Tuhan itu sangat luar biasa Dia melayani dengan kesungguhan hati Dan bahkan apa yang dilakukan Dia tidak memperhitungkan keberadaan dirinya Dan bahkan Epaproditus Hampir saja meninggal atau mati Oleh karena pelayanan demi pelayanannya Dia sakit begitu parah Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan Dia tetap setia mengabdikan hidupnya kepadanya Dan Timotius Dia adalah orang yang setia Orang yang taat Dan kesetiaannya teruji Maka nasihat dari Paulus untuk Jemaat yang ada di Filipi Supaya jemaat yang ada di Filipi Menyambut Timotius dan Epaproditus Dengan sukacita Dan tetap menghargai mereka Menghormati mereka Karena dia adalah Hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan Untuk melayani jemaat yang ada di Filipi Lagi pula Firman Tuhan juga mengajarkan pada kita Berkaitan dengan apa yang dilakukan Oleh Timotius dan Epaproditus Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan Untuk memperlengkapi pelayanan Paulus Karena ketika Paulus diperadabkan dengan banyaknya pelayanan Tanpa ada yang membantu Pasti itu sulit Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yang telah memanggil Timotius Yang telah memanggil Epaproditus Dan Paulus dipakai oleh Tuhan Untuk mempersiapkan dan membekali Kedua hamba Tuhan itu Sesudah dia menunjukkan kesetiaannya Loyalitasnya Kedewasaannya Maka dia dipakai oleh Tuhan Untuk mendampingi Paulus dalam pelayanan Maka apa yang dikatakan bahwa mereka adalah teman sekerja Teman seperjuangan Teman sepelayanan dari Paulus Dan itu senantiasa diingat oleh Paulus Karena pertumbuhan keimanan Pertumbuhan kerokanian Pertumbuhan pelayanannya Dan akhirnya Paulus bersuka cita Berbahagia Dan tetap berpesan kepada jemaat di Filipi Supaya tetap menyambut dia Menghargai dia Menghormati dia Terima kasih Tuhan Yesus Firman ini Biarlah membekali dalam hidup kami Menguatkan kami semuanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin